Lihat Tanpa Judi! Yooo! Jelas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bilya Tanpa Judi Apa kabar semuanya? Bagaimana puasanya? Semoga dalam keadaan lancar dan Di akhir Ramadan ini Kita disarankan untuk Memperbanyak ibadah karena merupakan 10 hari terakhir Ramadan sangatlah besar Jika kita senantiasa rajin Beribadah Karena di dalam hadis riwayat Al-Bukhari Yang berbunyi Ketika kita memasuki 10 hari Ramadan Nabi fokus beribadah Mengisi malamnya dengan ibadah Dan membangunkan keluarganya untuk ibadah Hal ini juga berkaitan Dengan turunnya Al-Quran dan malam Lahiratul Qadar Walaupun kita tidak tahu kapan datangnya Malam Lahiratul Qadar Tapi umat Islam diminta untuk Mengusahakannya di 10 terakhir di bulan Ramadan Terutama di malam-malam ganjil Oke di video ini saya akan memberitahukan Berita yang sangat penting Apalagi untuk teman-teman yang Ya udah lama mengumpulkan uang Terus hadiah dari orang tua untuk membeli stik Tapi pada saat kita membeli stik Yang datang malah barang KW atau palsu Itu sakit sekali ya pasti ya Nah jadi buat teman-teman biar Tidak terjadi kita mendapatkan barang palsu Disini saya akan menjelaskan Dari produk mesh Kalau predator itu agak mudah ya Kalau membedakan asli dan palsu Karena yang asli dia splicing Dan yang palsu biasanya solid Kalau udah tahu itu Pasti kita bisa membedakan asli dan palsu Nah sekarang bagaimana membedakan Produk palsu dan asli dari brandnya mesh Karena Soft mesh ini semuanya solid Tidak ada yang splicing Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman Untuk menghindari penjual-penjual Curang yang menjual Barang KW ngakunya asli Tapi kebanyakan juga penjual Banyak menjual Barang KW yang dijelaskan di deskripsinya Walaupun begitu Tetap jangan kita beli ya Karena ini sama saja kita menzolimi Produk asli yang dijual Ternyata Kalau penjual itu menjual Barang KW Di depan kita ini ada yang palsu Silahkan teman-teman Pikirkan yang mana yang palsu Dimulai dari sekarang Jadi kemarin saya membeli shop Punya teman Kebetulan juga teman Gak ngerti Bahwa shop ini adalah KW Jadi diantara shop ini Yang palsu adalah Mesh 700 yang ini Kenapa saya bisa tahu palsu Pertama pas sampai dia Ini logonya mirip Stiker Nih Jadi bukan Permanen Seperti ini nih Ini kan kelihatan dia Logonya nyatu Sama shop Kalau ini Ini logonya Kayak stiker Kemudian Setelah saya ragu Di bagian ini Ya mungkin ini bekas refinis Tapi untuk Membedakan Asli dan yang palsu Yang lain adalah Di bagian ring Nih Kalau WD700 Ini Gak ada ring yang berwarna merah Ini kelihatan ya Yang garis tipis Di atas garis hitam ini Kalau WD700 Gak ada yang merah Dia Biasanya warnanya biru Nah Jadi Buat Panduan teman-teman Ini emang Joinnya Udah ganti Unilog Karena kalau Bagian lain Yang udah diganti Ini masih kategori wajar Karena Untuk penggantian join Sesuai dengan selera Pemain Sebelumnya Ataupun Di bagian ferul Kalau udah diganti Hingga ore Ini juga gak jadi masalah Bisa diganti Tapi kalau udah Palsunya Di bagian kayu ini Ini sangat jadi masalah Dan akan menjadi PR teman-teman Kalau Mendapatkan Barang Palsu Nah Ini ya Ini yang WD700 Ini kelihatan ringnya Ini emang WD700 Emang logonya hilang Bekas live finish Nih Ini warna biru Ini Warna merah Dan di bagian ring silver Ini juga kelihatan ya Kalau palsu Dia Pembuatannya Gak halus Dibanding Dengan yang asli Untuk di bagian join Emang udah gak ore lagi Saya membelinya Karena Kalau Penggantian di Bagian join Ini juga Gak terlalu Jadi masalah Masih bisa dipakai Jadi Jadi di semua Saf WD700 Ringnya Berwarna biru Kalau untuk WX700 Untuk pengetahuan Teman-teman Dia ringnya juga Berwarna biru Di Xpro Dia warnanya Sedikit Abu-abu Jadi kalau Warnanya Udah beda Dari ini Udah dipastikan Barangnya Palsu Di WX900 Ini juga Biru Kemudian Di HP2 Dia Berwarna Merah Jadi kalau Teman-teman Membeli Saf HP2 Ternyata Ringnya Warnanya Bukan merah Sudah dipastikan Itu Barang KW Oke mungkin Itu saja Ini saya Menjelaskan Sesuai Pengetahuan Saya Kalau teman-teman Ada yang Lebih paham Silahkan Tambahkan Di kolom Komentar Jadi Sangat Disayangkan Kalau kita Mengeluarkan Uang Yang datang Barang KW Kalau Bagian Lain Udah Diganti Ya Gak Jadi Masalah Jangan Sampai Malah Kita Mendapatkan Kayu Yang Palsu Oke Cukup Sekian Salam Bilyar Tanpa Judih Tidak